Halo semuanya, selamat datang di Best Sport Channel. Di video kali ini, kami akan menyampaikan informasi seputar Liga Champion, yaitu hasil pertandingan Liga Champion Max League keempat, klasmen sementara, dan top scorer Liga Champion. Hasil pertandingan di grup A, Max League keempat, hari Kamis tanggal 4 November 2021. Manchester City menang 4-1 atas Klub Rugby, dan Lipschik berhasil menahan timbang Paris Saint-Germain dengan skor 2 sama. Hasil pertandingan grup B, AC Milan ditahan imbang FC Porto dengan skor 1 sama. Dan di pertandingan lainnya, Liverpool menang atas Atletico Madrid dengan skor 2-0. Dan berikut hasil pertandingan di grup C. Sporting Lisbon menang atas Besiktas dengan skor 4-0. Sementara itu, Borussia Dortmund harus menelan kekalahan 1-3 dari Ajax Amsterdam. Dan berikut hasil pertandingan di grup D. Real Madrid menang 2-1 atas Akar Donetsk. Dan FC Sheriff kalah dari Inter Milan dengan skor 1-3. Dan berikut kelas main sementara hingga Max League keempat. Di grup A, Manchester City berhasil mengambil alih pimpinan kelas main dari Paris Saint-Germain dengan mengumpulkan 9 poin. Dan Paris Saint-Germain sendiri harus puas berada di posisi ke-2 dengan 8 poin. Diikuti Klub Brugge di posisi ke-3. Dan Leipzig di posisi ke-4. Di grup B, Liverpool semakin kokoh di puncak kelas main dengan 12 poin, hasil dari 4 kali kemenangan. Berada di posisi ke-2 FC Porto yang mengemas 5 poin. Diikuti Atletico Madrid di posisi ke-3. Dan AC Milan di posisi ke-4. Di grup C, Ajax Amsterdam masih memimpin dengan poin sempurna 12 poin hasil dari 4 kali kemenangan dan belum pernah melah. Berada di posisi ke-2 dan ke-3 masing-masing Borussia Dortmund. Dan Sporting Lisbon dengan jumlah perolehan poin yang sama sebanyak 6 poin. Dan di posisi terakhir ditempati Besiktas yang belum mengemas poin sama sekali. Di grup B, Real Madrid memimpin kelas main dengan 9 poin. Diikuti Inter Milan di posisi ke-2. FC Scherf di posisi ke-3. Dan Saktar Donets di posisi ke-4. Dan berikut kelas main sementara grup E sampai grup H yang telah memainkan pertandingan sehari sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Dan berikut daftar top score setelah pertandingan tadi malam. Robert Lewandowski berhasil menggeser Sebastian Haller setelah berhasil mencetak 8 gol. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.